Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di halaman kantor Disna Kerja Tim pada Rabu 12 Januari 2022. Dalam kegiatan Bulan K3, Gubernur Khofifah ajak tenaga kerja dan pengusaha ikut berperan percepatan vaksinasi booster. Selain itu juga, himbawan Khofifah untuk menjaga dan mewujudkan prioritas keselamatan dan kesehatan kerja. Khofifah juga menghimbau agar sektor usaha ambil peran dalam percepatan vaksinasi termasuk vaksinasi booster yang dimulai kick-off-nya hari ini. Menurut Khofifah, dengan meningkatkan investasi K3, maka perusahaan akan menghasilkan kinerja dan produktivitas yang lebih baik. Budaya K3 tambah Khofifah hendaknya menjadi salah satu value perusahaan. Khofifah dalam kesempatan ini menyerahkan penghargaan K3 kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Timur yang telah menerapkan K3. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi dari Pemprov Jawa Timur untuk kepada perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Tak hanya itu, manfaat program BPJS Ketenaga Kerjaan dan beasiswa pendidikan anak juga diberikan secara simbolis oleh Khofifah kepada 3 orang tenaga kerja. Selain itu juga dilakukan penyerahan bantuan bencana di Jawa Timur berupa dana sebesar Rp618 juta serta bantuan masker sebanyak Rp100 ribu buah dari DPD Apindoja Tim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.